Baik, sekarang kita akan membahas tentang Vector Components Kita review sedikit bahwa dot product itu adalah A.B sama dengan penjumlahan dari perkalian setiap komponennya Maka yang artinya juga sama dengan panjang A dikali panjang B dikalikan dengan cos theta Sehingga cos theta itu sama dengan A.B dibagi dengan panjang A dikali panjang B Jadi cos theta sama dengan A.B dibagi dengan panjang A dikali panjang B Apa penerapannya? Itu mendapatkan panjang dan sudut, length and angles Kemudian mendeteksi apakah A dengan B ini tegak lurus Karena A.B itu sama dengan 0 Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas sekarang adalah Mendeteksi komponen dari A sepanjang arah U Dimana U adalah unit vector atau vector satuan Yaitu panjang U itu sama dengan 1 Jadi komponen A sepanjang U Jadi kalau misalnya kita punya vector A ke arah sini Lalu kita punya vector U ke sini Kita ingin tahu vector A itu Kalau D terhadap sepanjang vector U itu Berapa kalinya U Berapa kalinya U Nah maka kita bisa menggunakan dot Kita bisa tahu bahwa A Maaf, ini ya Yang merah ini Yaitu adalah komponen A sepanjang U Itu adalah A dikalikan dengan cos theta Kenapa? Karena cos itu adalah perbandingan Samping dibandingkan dengan miring Begitu ya Cosami Kalau saya dulu masih ingat rumusnya Samping dibandingkan dengan miring Maka ini adalah Ini adalah A dikali cos theta Dan kalau kita kalikan 1 ya Nilainya tidak berubah ya Dan panjang 1 itu adalah apa? 1 itu adalah U Misalnya begitu kita buat 1 itu adalah U Berarti A dikali U cos theta Sama dengan A kali cos theta Kenapa? Karena U itu adalah 1 Kenapa? Karena U adalah vector Kita buat U itu adalah sebagai unit vector Atau vector satuan Dan A panjang A kali panjang U cos theta Itu sama dengan apa? Sama dengan A dot U Oke Nah jadi Komponen dari A sepanjang U itu adalah A dot U Begitu ya Adalah A dot U Jadi ini adalah manfaat dari Dot product Manfaat dari dot product Kemudian Bagaimana salah satu penerapannya Salah satu penerapannya itu adalah Salah satu di bidang fisika Mungkin kita pernah belajar Di mata kuliah fisika Pendulum seperti ini Dia bergerak ke kiri dan ke kanan Begitu ke kiri dan ke kanan Dan dia memiliki F F ini adalah sebuah gaya berat Gravitasi Ditarik menarik ke bawah Dan N ini adalah tensionnya Atau tarikan begitu ya Oke Jadi ini adalah Apa namanya tadi N ini adalah Tension atau tegangan talinya Begitu Nah kita ingin tahu T T ini adalah Ya komponen F terhadap T Ini adalah yang membuat pendulum ini Bergerak Begitu ya Swing Swingnya seberapa kuat Nah ini kita bisa tahu besar T Itu menggunakan dot product Tadi ya Dengan tahu sudutnya Kemudian Ya itu Jadi kita bisa mengetahui Oke Tapi kita tidak akan menghitungnya sekarang Cuma ini adalah salah satu penerapannya Begitu Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton